hai oke bosku kali ini kita bakal bikin konten tutorial upgrade armor abominatio ya hai oke tutorial upgrade amor untuk han abominatio ataupun quest Mali Isla lagi tanya bosku ya oke oke pertama bosku siapin caos sebanyak 23 biji ya caos rite ataupun batu kimutabor sebanyak 23 biji terus yang kedua bosku siapin ore merah 3 biji ataupun blazing ore 3 biji ya terus siapin ore kuning 4 biji ya ataupun storming ore ya 4 biji terus ya ore warna hitam juga 4 biji ya bosku ya ataupun namanya heavy ore ya empat biji oke Hai terus posko siapin yang namanya Hai etik ore ya etik ore ataupun ore warna hijau sebanyak 11 biji ya bosku ya oke nah itu bahan-bahannya ya terus yang ketiga bosku siapin juga gold sebanyak 210k ya oke itu bahan-bahan yang diperlukan untuk upgrade amor 79 ya buat hunting ataupun quest di Malaik Isla ya di pulau Malaik Isla itu kan lawannya ini apa menyetio gitu nah ini kombinasi armornya ya bosku ya biar enggak gitu sakit dan aman juga lah ya gitu oke kalau udah siap kita store dulu batu-batunya ya bosku ya kita store dulu batu-batu pingnya oke kita store dulu bahan-bahannya seperti ore dan batu kingnya kita store dulu disini aku mau pilih store ore dulu ya pilihnya ore terus pilih store ore ya oke terus pilih aja sesuai nama ore yang ada di bed bosku ya oke aku storenya yang blazing ore dulu Hai terus store ore lagi ya pilih store ore lagi Hai pilih order karena ore yang ada di bed kita itu enggak ada disini namanya jadi kita pilih order ya Hai nah yang ada di bed itu yang hitam ya heavy ore ya kita pilih yang heavy ore Hai nah jadi tugas bosku store aja semua batu king dan ore ore yang diperlukan ya store aja dulu semuanya ke MPC Oke kita store dulu pilih ore terus pilih store ore ya oke Hai terus pilih storming ore ya ya di sini yang ada di beko storming ore jadi aku pilih storming ore ya oke terus pilih store ore lagi bosku ya pilih store ore lagi terus pilih order karena enggak ada di namanya tuh enggak ada dan di sini ada heavy ore ataupun etic ore ya Nah di sini aku pilihnya etic ore jadi dibek aku tuh sisanya yang yang warna hijau yang warna hijau ya jadi aku pilihnya etic ore ya oke nah kalau udah store semua ore terus kita store batukinnya lagi ya bosku ya sosretnya kita store pilih house red ya pilih sesuai item yang mau kita store terus pilih store shred ya oke pilih store shred nah jadi di sini bosku siapin 23 biji house red ataupun batuking mutabor ya gitu terus ore warna hijau 11 ore warna hitam dan kuning itu masing-masing empat ore warna merah 3 ya gitu Hai terus terakhir kita ambil armor yang mau kita upgrade ya oke topi tameng hit baju celana holy dan api juga ya oke ini kombinasi armor untuk hanabominatio bosku ya ya ataupun untuk quest di pulau Malaikislanya ya gitu oke sekarang langkah terakhir bosku tinggal ngomong aja pilih armor ya kita mau update armor jadi pilihnya yang armor ya Hai terus bosku pilih yes ya Yes terus pilih warrior kalau bosku warrior pilihnya warrior ya tapi kalau bosku wijar pilihnya wijar ya gitu oke kita pilih warrior terus disini kita upgrade yang api dululah ya hellfire setnya dululah ya celana apinya dulu terus pilih show terus pilih assistant protection ya oke di sini kita update-nya yang led ya bosku ya yang led Oke nomor tiga telana api ya oke nomor tiga bosko kita pilih yes ya oke jadi selananya udah kita upgrade yang api di sini kita langsung pilih armor lagi ya Hai pilih armor lagi terus pilih yes ya oke pilih yes terus bosku pilih warrior kalau misalnya bosku warrior warrior ya pilihnya gitu tapi kalau wijar ya pilih wijar gitu ya oke kita pilih warrior Hai terus disini nih nggak ada ya nggak ada kita pilih order aja karena yang kita carinya hit sama holy ya oke di sini kita upgrade yang divini set dululah ya yang holy dulu Oke kita pilihnya yang divini set ya oke terus pilih show kita pilih assistant protection seperti biasa ya hai oke di sini yang holy nya yang mau kita upgrade itu baju ya besar baju sama celana Oke kita upgrade yang baju dulu lah ya yang torso protection ini yang nomor dua ya kita upgrade dulu kita pilih ya terus kita pilih yes lagi ya pilih yes oke nah amol holy nya udah di upgrade terus kita upgrade sisanya lagi ya bosku ya oke pilih armor seperti biasa ya pilih armor terus pilih yes oke pilih yes bosku terus pilih warrior kalau misalnya warrior warrior ya kalau wijar wijar gitu ya oke terus pilih order karena disini enggak ada elemen yang mau kita gitu enggak ada ya oke kita pilih order nah ini divini set kita aku satu lagi yaitu celananya ya teh pilih divini set terus pilih sure ya pilih sure bosku oke terus pilih Hai oke terus pilih system protection ya oke seperti yang biasa nah disini kita pilihnya yang celana ya bosku ataupun leg ya ini nomor satu nomor tiga maksudnya ya legnya ataupun celana kaki itulah ya nomor tiga oke untuk yang celana nomor tiga bosku ya kita pilih yes pilih yes ya nah oke ini udah kita upgrade yang holy nya sisa yang hitnya ya bosku ya oke sisa yang hit kita pilih armor seperti biasa Hai terus kita pilih yes ya pilih yes Hai terus pilih pilih warrior ya kalau misal bosku warrior pilihnya warrior ya kalau wijar wijar gitu oke kita pilih warrior kita pilih order ya kita pilih order terus pilih yang cross big set oke ya nomor dua pilih yang cross big set Hai terus pilih sure ya pilih sure oke terus pilih yang assistant protection seperti biasa biasa ya bosku ya Hai nah disini pilihnya yang hit protection ya nomor satu topi ya kita upgrade nya itu yang mau topi hit jadi kita pilihnya hit protection ya nomor satu Hai terus pilih yes ya pilih yes Oke terus yang terakhir tameng hit ya bosku ya yang terakhir tameng hit kita pilih armor Hai bagi pilih armor terus pilih yes ya pilih yes Hai terus pilih warrior ya kalau bos warrior warrior kalau wijar ya pilihnya wijar ya bosku ya oke Hai terus pilih Hai terus pilih order ya pilih order nah ini nomor dua ya Porsche Porsche Brexit ya oke nomor dua Ayo kita pilih sure seperti biasa sure ya oke terus pilihnya yang e-system protection ya oke pilih yang e-system protection nomor satu Hai terus disini kita pilihnya yang seal protection ya kita mau upgrade itu utama ini jadi pilihnya seal protection nomor empat ya Oke kita gas pilih yes ya pilih yes bosku Hai nah udah selesai jadi ini Hai amor-amor untuk Han abominat yo ataupun untuk quest di pulau Malaik Isla ya oke pulau Malaik Isla ya bosku ya bukan pulau lain oke oke caranya seperti ini kalau abonnya mod spell bosku pakai aja baju holi selana holi topi hit tameng hit nah bawa aja cadangannya itu yang celana api ya misalnya dia lagi mod spell terus tiba-tiba ganti jadi enggak mod spell gitu kalau dia enggak mod spell ya bosku pakai yang celana api ya udah tapi kalau dia mod spell bosku pakai celana yang holi ya gitu jadi sesuaikan kondisinya aja ya bosku ya jadi amor abominatio seperti ini ya oke lalung cincin 110 sama 109 bisa bisa yang 99 juga enggak apa-apa ya gitu oke jadi ini persen-persennya dan hitnya 64 persennya terus holi nya 84 persen gitu ini gitu aja bosku tutorial upgrade armor Han abominatio ataupun untuk quest Malaik Isla ya gitu quest di pulau Malaik Isla gitu ya bosku ya Oke jadi kurang lebihnya mohon maaf ya bosku ya tutorialnya aku akhirnya sampai disini dan makasih banget buat si naked man ya dengan mudah pinjam mincar buat konten juga thank you banget ya dan makasih juga buat bosku yang udah mampir ya yang udah nonton Oke jangan lupa diluangkan sedikit waktu seperti biasa untuk di like ya bisa terus di comment next mau dibikin video apa lagi kalau kita bisa bikinin kita pasti bikinin ya bosku ya Oke thank you for watching guys you next video eh bye-bye selamat menikmati